Halo, materi kita kali ini adalah tentang biaya pinjaman atau beban bunga yang dapat dikapitalisasi terkait dengan aset kualifikasian sebagai contoh gedung yang dibangun sendiri oleh perusahaan tapi sebelumnya saya akan coba tanya kepada beberapa tetap sejauh mana mereka memahami tentang beban bunga yang dapat dikapitalisasi yang dapat dikapitalisasi adalah biaya bunga yang merupakan kebagian dari harga kerolehan untuk mendapatkan aset untuk membangun sendiri oke ternyata ada peserta yang belakang belum tahu ada yang mengerti sedikit bahkan ada yang sudah memahami kita mulai saja ya materi kita Halo, hai, halo Halo, hai, halo Wah, ternyata peserta kematian keuangan banyak yang mengikuti materi tentang bunga yang dapat dikapitalisasi seperti yang dijelaskan di awal bahwa beban bunga yang dapat dikapitalisasi itu terkait dengan aset kualifikasian seperti gedung yang dibangun sendiri oleh perusahaan tapi apa sih yang dimaksud dengan aset kualifikasian oke, berikut ini bunga yang dapat dikapitalisasi itu sendiri terdiri dari bunga aktual pinjaman khusus ditambah dengan bunga dari pinjaman umum baik, kita akan masuk ke contoh latihan soal disana ada beberapa pengeluaran dan beberapa di contoh soal tadi ada pinjaman khusus sebesar Rp700.000 pengeluaran pertama Rp200.000 berarti kita masih bisa menggunakan dari pinjaman khusus pengeluaran 30 September Rp100.000 sudah menggunakan dana umum sehingga kita harus mencari berapa rata-rata pengeluarannya dana dari pinjaman umum yang sebesar Rp100.000 lalu kita kalikan dengan periode pengeluaran yang dimulai dari Oktober 2010 sampai 30 Juni sebanyak 9 bulan per 12 pengeluaran yang ketiga Rp1.200.000 kemudian dikalikan dengan 3 per 12 sedangkan pengeluaran yang terakhir Rp200.000 periodenya 0 bulan totalnya adalah Rp375.000 selanjutnya kita mencari bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu pinjaman pertama tadi kan bunganya 12,5% ya kemudian nilai nominalnya Rp1.000.000 nah itu kita kalikan 12,5% dikali Rp1.000.000 per total pinjaman umum yaitu Rp2.500.000 ditambah dengan bunga pinjaman yang kedua yaitu 10% dikalikan nominalnya Rp1.500.000 yang dapat dikapitalisasi terdiri dari pinjaman khusus sebesar Rp65.000.000 sedangkan pinjaman umum Rp41.250.000 setelah dari bunga pinjaman tersebut adalah Rp116.250.000 kemudian dikurangi dengan hasil bunga pinjaman dan sisanya adalah bulan bunga yang dikapitalisasi berikut kita latihan ya selamat menikmati